ini sering ada di jembatan ini cuy, terlihat ini makeriti banget sih, set dari jendelanya begini ya oh my god, saya kira coba tester cuy oh ramping-ramping banyak banget ini bener-bener kreti cuy nah, ini kayaknya nih yang semak-semaknya nih soalnya katanya ditemukan di baja semak-semak, di bawah jembatan berarti ini kali ya kok gue ngerasa merinding loh, lihat tuh pusat deh ya ini yang tadi gue ceritain kali ya mbak ngapain disitu malem-malem mbak ya ilah mbak mbak sendiri ya najeng, ngapain sih yes, balik lagi barengan bugs, welcome dare to explore di balik malam jadi hari ini teman-teman gue berada di kawasan perfilaan dimana dari banyaknya antara vila-vila yang masih aktif ada juga yang berdampak jadi terbengkalai akibat terjadinya tragedi atau insiden yang memakan korban di masa lampau cuy jadi ceritanya ada satu villa yang menarik dimana pernah ditemukan sesosok wanita tanpa busana pada saat tahun 2018 dan ketika gue coba untuk gali dan lansir cerita ini katanya kononnya ya cuy ini wanita bekas diperkaos cuy sama beberapa pria-pria yang memang hidup belan tapi waktu pada saat ditemukan itu katanya dibawa jembatan di semak-semak gitu cuy tanpa busana dan ketika pada saat itu akhirnya cuy berita ini menyebar lah sehingga mengakibatkan atau berdampak vila-vila ini seperti pengunjung banyak orang-orang yang tadinya awalnya menginap disini karena vila-vila disini lumayan cukup bagus ya kan ini di daerah dagu atas Bandung teman-teman dan vila ini lumayan cukup bagus bus murah pemandangannya juga oke jadi untuk kalian semua yang still stay jangan lupa ya teman-teman pokoknya sempetin komentar di bawah deskripsi enjoy dibalik malam kita langsung gas untuk kalian semua yang still stay ingat jangan nonton sendirian apalagi di kamar ya teman-teman kita langsung aja wah ini ada vila lagi nih cobalah kita gas bisa gak ya kira-kira kebuka nih cuy eh ada kayaknya cuma hanya eh ada dua kamar deng satu dua terus disitu bagian dapur dan kamar mandi langsung ruang tamu kecil tapi bisa gak kebuka ya habisan ini cuy oh my god oke so kita coba kebagian yang ini nih teman-teman gue penasaran ya dari antara banyak vila ada satu vila yang menarik cuy disini ini ada sebuah posku atau bale tapi kurang lebih jangat ya wah ini dia vilanya tuh teman-teman ini ada air terjun ini bukan air terjun sih lebih tepatnya kayak aliran dari gunung ya teman-teman nah itu kalian lihat ya itu ada vila nah di vila inilah cuy kejadian cuy yang di awal tadi Bugs ceritakan tapi kita langsung aja menelusuri bagian mana sih sebenarnya dari bagian cerita tersebut gue pengen lihat dulu deh kita review sedikit gak tau kita bisa masuk dulu ya cuy yes damn ya salam ini ada patung creepy juga ya cuy oh my goodness yes ah iya halo masuk dulu ini besok eh udah habis nih padahal teman-teman kalau bisa di teman-teman klik waw unbelievable cuy ini daun-daun udah pada tumbang dan ini locket this ini pohon gede-gede banget ya pohon cemara cuy ini salam itu ada bathtub disini ada pintu lagi nih cuman gue penasaran pintu ini masih bisa dibuka ada wah gak bisa cuy iya gak bisa teman-teman oh my god wow wow ini air banggil-gil ke bawah sana cuy iya kalian bisa lihat ya disini ada pintu lagi tapi memang sebagainya pintu ini terkunci ya jadi gak bisa nah gue penasaran bagian di atas teman-teman kita langsung coba untuk ke atas tapi kita harus lewat sana nah disana ada musola yang dibatasi langsung menuju ke arah rumah warga teman-teman nah disini gue pengen sedikit jelasin sama teman-teman semua yang yang still stay bahwa waktu dulu di tahun 2018 teman-teman pernah ditemukan mayat seorang wanita tanpa busana cuy dan dilansir cuy semenjak kejadian itu vila-vila yang area disini tuh banyak yang ditinggalkan karena dibilang seperti dikatakan angker gitu teman-teman dan kita harus menuju ke sini nih jembatan muci nah semenjak pada saat itu cuy jadi yang musola ini warga sering mendengar suara rintihan menangis teman-teman dan konan katanya mayat tersebut dibuang di semak-semak di bawah jembatan tanpa busana oh my goodness nah ini musola nih teman-teman cuma menghadap langsung ini musola warga karena ini tembok ini batas teman-teman yes oke kita lewat jembatan ini ya cuy nah katanya sosok wanita tersebut ini sering ada di jembatan ini cuy terlihat ini mah keriki banget sih set dari jenjalanya begini ya oh my god ini kita coba tester cuy wah ramping-ramping banyak banget ini bener-bener ini kayaknya nih yang semak-semaknya nih soalnya katanya ditemukan di bagian semak-semak di bawah jembatan berarti ini kali ya ini kok gue ngerasa merinding loh lihat tuh oke kita telusuri dulu deh teman-teman gue males juga lama-lama disini ini ya soalnya bisa kayak bisa tembang gitu wah kan itu langsung rumah warga teman-teman kalian bisa lihat ya jadi itu batasnya dari vila ini dipagerin semua ini mau seolah warga itu rumah warga jadi orang yang kalau lihat punya rumah disana ngeliat ke arah sini itu terlihat sih gitu nah sering banget nongkrong disitu katanya tuh si purni ya gak bisa diminta lagi guys aduh sayang banget tapi the belief or not percaya atau tidak sosok wanita tersebutan pagusana yang ditemukan disini tahun 2018 kira-kira hasil apa ya cuy yang gue denger sih katanya abis bekas diperkaus gitu teman-teman cuman diperkaus gimana di vila ini kah wah oh my god gue merinding sih demi apapun ini pohonnya juga tinggi banget bulannya bulan usah tuh kalau kalian lihat bulannya bulan purnama bulan bener-bener utuh terang menderang cuy bukit oke kita coba lihat dari sisi samping kira-kira kalau kebawu serem loh nah ini memang bisa jadi ada yang melata juga ngeri juga ya cuy oh my god sayang banget ya teman-teman ya asli deh ini sayang banget sih asli ini sayang banget teman-teman gila jadi terbengkalnya begini halo ada suara hmm ada suara kok sepulang ya oke udah lah cuy coba kita lihat area vila yang lain ya teman-teman yang berdampak dimana di area semua pervilaan yang ada disini akibat ditemukan maya tersebut sehingga jadi berdampak sama vila yang lain sehingga sepi pengunjung gitu teman-teman dan bahkan orang mau lewat sini aja area sini cuy yang di bawah itu kurang lebih jam 8 malam udah sepi gak berani ada yang lewat teman-teman goyuk ya memang bak sebelum mendengarkan sesuatu tapi gue merinding di jembatan demi apapun cuy mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton bisa menyimak kalau lu jadi gua apa yang lu rasain pasti bakal berasa banget cuy karena ya tempat yang model begini bisa dikatakan angker atau horror pernah ada korban pernah ada terjadi tragedi atau insiden yang memakan korban karena ada korbannya ya kemungkinan jadi angker oh my god jadi kita lanjutin perjalanan kita menuju ke arah bawah disana areanya ada sebuah fila yang memang berdampak akibat yang tadi gue ceritain oke ostagativa anjay itu siapa dong ya ilah itu ada yang berci aduh kok serba ya ini yang tadi gue ceritain kali ya mbak ngapain disitu malam-malam mbak ya ilah mbak mbak sendiri yang aja ngapain sih udah malam loh ngapain disitu ya ilah bawa bak lagi astagativa Tuhan eh 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 patung eh buset eh patung cuy bukan bawa bak ya bawa kendiri ngapain lagi ini patung ah lu ada-ada aja lu dari jauh lu buset oh my my aduh ngeselin banget ini lagi ngapain lagi nih senang-senang aja lu ah wih lah oke teman-teman kita lanjut lagi nah ini nih vila yang gue maksud ya maaf ya teman-teman ya tadi biasa lah kaget cuy sepam-pam cuy gigi pro player gitu kan pokoknya tetap kita ladenin ya kan ada yang begitu cuma eh lah kagak usah cabut gak usah mundur cepet santuin gitu loh aduh ini bisa gak ngapain ya kira-kira ya kira-kira bisa gak ya cuy mudahan nih tapi keripi juga nih bangunan terbengkalai ya selong aduh ada pohon bambu nih ya selong ini nih saking sudah lama tidak ada yang huni jadinya terbengkalai gitu itu aja oh my god halo ada suara ada disana assalamualaikum sebelah kan ntar ad-riset dah bah creepy loh bener-bener ini mah teman-teman kit list kalian bisa liat ya ini sampe bener-bener hancur cuy sayang banget tapi terang sih kapas-kapas apa ini ya oh mungkin ini nih penyebabnya nih ada kapas-kapas ini meja untuk TV kayaknya ini kamar pusat kamarnya begini teman-teman disini dapur dan ini mentok terus lantai duanya lewat mana ya siasalan kok gue jadi bingung lantai dulu lewat panah udah pokoknya teman-teman kita coba liat keluar siapa tau ada tangga disitu ini dia nih tangganya nih cuman nih kayaknya udah rapu ya iya ah serem teman-teman asli dah gue gak mau ngambil resiko dah daripada gue ngejuplak ya kan kagak lucu cuy iya nuh udah buset udah karatan rapu begini serem juga nih bangunan udah gitu pada udah mau robo lagi asli ini mah serem banget ya ya kan bukan serem hantunya ini mah serem bangunannya buat GG Pro Player kurang nih kurang ya kan bisa sih hati-hati pelan-pelan cuman masalahnya ragu cuy ah ilah horror banget halo siapa tuh oh di bagian sana ada villa juga teman-teman kalian bisa lihat gak sih tuh di ujung aduh buset gue kita kuntilanak merah aduh torren air ternyata cuy di sana tuh banyak banget teman-teman di bawah sana semua villa-villa terbengkalai sebenernya ada yang beberapa aktif cuman kan gue gak mungkin bisa explore semuanya karena pasti dikunci karena masih aktif gitu kan ini ada perahu terbengkalai ini teman-teman lihat buset deh udah banyak buat semak bukanya lagi buset ulat bulu disini ada dong nah ini nih ini villa ini nih cuy keren creepy banget tapi ya gue gak mau ngambil resiko antar disangka maling teman-teman cuman untuk bicara masalah tentang villa yang ini serem banget lumayan cuy ya salam eh tapi terlihat bicara tentang dampak dari villa ini teman-teman gue berpikir ya tindakan kriminal dari tahun ke tahun tuh selalu ada gue pengen ngajak kalian untuk tetap berhati-hati khususnya buat seorang wanita yang masih muda belia dan gue berharap dari antara semua orang yang nonton videonya Baks Triple 8 atau mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak masih gadis ya bukan cuman hanya gadis tapi masih bujang pun juga dunia ini udah semakin tidak sehat dunia ini sudah semakin semeraut dunia ini udah semakin edan dan bahaya so gue memperingatkan untuk kalian semua untuk tetap berjaga-jaga untuk tetap berhati-hati karena inilah suasana di negeri kita bukan cuman hanya di negeri kita tapi di seluruh dunia saat ini harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga so kuatkan iman tetap berkumpul sama keluarga sayangi keluarga kalian jaga mereka dengan baik perhatikan orang tua kalian juga lebih baik kalian sibuk dengan hal-hal mereka daripada ketimbang dengan duniawi yang sekarang oke jadi teman-teman semuanya still stay paling tidak eksplorasi malam ini untuk kalian di balik malam seperti itu dulu terima kasih enjoy di balik malam salam toleransi God bless you always selamat menikmati